Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV. Kali ini gue kasih tau ke kalian kenapa sih alasan kita-kita nih yang masih pemula. Khususnya untuk kalian yang bener-bener pengen bisa trading atau ya, mau trading kripto, mau bisa trading saham, forex, dan aset lainnya. Kalian wajib mempelajari yang namanya informasi candle. Nah, dimulai dari situ. Kenapa harus wajib informasi candle? Karena ketika kita trading itu memprediksi atau membaca arah market mau naik atau mau turun. Ngerti gak? Jadi, aset kripto, saham, forex, ketika kita mau open posisi, entah itu buy atau sell, kita harus tau tuh, ini market mau kemana arahnya. Kalau bener-bener naik, berarti kita akan open posisi buy. Seperti itu, kan ketika dia naik, berarti kita bakal per-profit. Nah, jadi selamat yang udah belajar dari YouTube gue dan kalian yang udah mengenal tentang informasi candle. Karena semuanya udah ada di playlist YouTube gue. Di situ udah banyak banget ya, trading mulai dari nol, step by step-nya. Entah itu dari aplikasi A, B, C, D, semuanya udah gue share ke kalian. Gak ada yang gue umpet-umpetin. Pokoknya di situ gratis. Gak perlu bayar-bayar. Yang penting satu, kalian bener-bener konsisten belajarnya. Ya, pusing pasti pusing di mulainya. Pasti banget. Gue juga 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, mulai investasi atau trading itu pusing banget. Karena, tapi begitu guys. Harus dijalanin ketika kalian emang mau bisa. Harus emang bener-bener dipaksa buat diri kalian. Kalau emang niat banget untuk bisa trading mandiri. Bukan hanya ikut sinyal-sinyal yang lain. Karena kalau kita ikut sinyal dari yang lain, ya takutnya kita gak tau ini bener atau enggaknya. Oke, jadi alasan utama itu ketika kalian coba trading pasti kalian bingung. Apakah besok naik atau turun nih market kripto. Atau bitcoin, atau saham forex. Nah, itu gandari bola itu. Jadi, ketika kalian mau tau itu, kalian harus pelajari informasi candle. Nah, candle itu apa? Nah, candlestick itu sesuatu kayak bentuknya lilin kotak yang berada di setiap market. Nah, warnanya itu merah dan hijau. Dan warnanya bisa diubah-ubah. Nah, tapi ini ngomongin dasarnya ya. Biasanya basicnya itu warnanya merah sama hijau. Jadi, kalau merah itu biasanya penurunan. Kalau hijau itu kenaikan. Nah, setiap candle merah dan hijau ini, kalian bisa cek sendiri. Bentuknya itu beda-beda kan? Bentuknya itu gak ada yang sama. Ada yang sama, tapi intinya bentuknya itu beda-beda. Ada yang bodinya gede, ada yang bodinya kecil, ada yang sumunya panjang di atas doang. Ada yang botak, ada yang panjang di bawah doang, ada yang sama-sama panjang. Jadi, kalian bisa bedain. Nah, itu setiap candle atau gambaran itu bukan semata-mata dari pihak Sanobikin kayak yang gak jelas. Ibaratnya kayak asalan buat cuma melihat statik suatu harga. Bukan guys. Tapi itu bisa dibaca ketika kalian pernah menangkan blackboard. Suatu ketika kalian mempelajari informasi candle. Nah, setiap candle itu bisa dibaca. Ibaratnya gini, kita mau ke alamat B nih. Kita mau dapetin informasi A, C. Jadi, ketika kalian mau tanya sesuatu alamat, berarti kalian harus baca tulisan alamatnya dulu. Alamatnya apa, di mana. Kalian harus bisa juga nih. Harus tahu alamatnya. Harus bisa baca alamatnya. Biar kalian bisa sampai ke tujuan. Sama kayak candle atau informasi candle. Kalian harus benar-benar bisa baca setiap candle itu ketika kalian emang mau tahu arah market seperti apa nanti ke depannya. Jadi, dari sini pahamkan logikanya. Nah, makanya ada beberapa orang yang bingung, yang gak tahu tentang market. Ada yang benar-benar paham. Jadi, sekilas mereka udah kayak, ah ini gue tahu nih arah market. Memprediksinya. Wah, ini akan ke atas atau ke bawah. Itu pakai technical analysis. Nah, jadi kayak membaca aja. Ada kalau yang ngebaca setiap kita naik, contohnya naik motor. Jadi, kalau setiap bacaan ibatat ke kiri, ke kanan kan suka ada tuh di jalan-jalan tulisan-tulisan. Kita ngeliat sekilas aja tuh udah kayak, ah itu bacanya udah tahu. Ibatat kayak nama jalan. Jalan apa ya, Sudirman. Jalan Sudirman contohnya. Tinggal sekilas ngeliat aja udah. Balik lagi ke depan udah tahu. Itu namanya jalan Sudirman. Contohnya trading itu kayak gitu. Ketika kita udah ngeliatin market, sekilas kita udah tahu arahnya. Ibatatnya, ah ini nggak bagus nih marketnya. Kita pindah lagi. Jadi gitu. Tekniknya kalian benar-benar wajib harus bisa mempelajari tentang analisa candle. Meskipun candle itu kalau kalian mikirnya, pusing juga ya, Hen. Buat kayak menghafalkan suatu candle bentuknya A itu bakalan informasinya apa. Gini. Nggak ribet kalau kalian mau belajar candle. Informasi candle itu cuma ada, menurut gue ada dua doang sih. Yang kuat sama yang lemah. Ada yang lebih. Nah, ini yang lemah ini biasanya dibagi kategori lagi nih. Sangat lemah. Sangat lemah. Lemah. Lumayan lemah. Dan lemahnya sedang. Pokoknya ada baca-bacanya ketika kalian lihat candle-candle merah itu. Atau candle hijau. Candle hijau yang kuat dan candle hijau yang lemah. Terus candle hijau. Kalau yang kuat, candle yang kuat. Nah, candle yang kuat juga ada kategorinya. Ada yang sangat kuat. Yang kuat lumayan. Yang kuat biasa aja. Ya, sangat biasa. Maksudnya kuatnya itu ada kategorinya. Ada yang sangat kuat. Kuat, biasa. Dan ya, kuatnya itu setengah. Ada kuat dari sisi hijau kuat. Sisi merah juga kuat. Contohnya apa lagi ya? Kalau kalian mau tahu gambarannya itu bisa masuk ke rumah gue. Di situ gue kasih tahu semua candle-candlenya. Atau bisa kalian cek di playlist YouTube gue. Yang mulai trading dari nol. Di situ banyak banget tentang candle. Gue udah bahas. Dan simple sih. Sebenarnya belajar. Kalau kalian lihat di Google itu pusing emang. Banyak. Sebenarnya di Google itu banyak. Di Google kalian tinggal cari aja belajar candlestick. Cuman ya gitu. Agak puyeng kalau kalian nggak ngerti mulai dari mana. Sebenarnya belajar itu. Yang susah itu alurnya. Kita harus mulai dari mana nih? Kadang yang susah itu. Kita belajar arusnya dimulai dari A. B. C. D. Tapi kita malah ke D. Atau ke C. Ngelangkai gitu. Jadi ketika kita belajar C udah lumayan bisa. Nah, terus ada materi lagi yang ke A. Jadi tebalik. Mengesalah mengartikan. Nah, jadi beda arah tuh. Itu yang bikin kalian bakalan susah buat belajar dan benar-benar bisa trading mandiri. Nah, jadi tetap di alurnya ini. Utamanya mulai dari mana. Nah, di grup gue tuh udah gue kasih tau harus mulai dari mana. Ya kan? Untuk belajar trading. Tapi nggak apa-apa. Itu setelah kalian mau masuk grup atau nggak. Tapi kalau mau masuk silahkan DM IG gue. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalian bisa cek di YouTube gue udah full. Semuanya udah ada. Jadi nggak ada yang gue tutup-tutupin. Nah, kalau itu untuk trading kripto, technical analysis wajib. Forex wajib. Saham tuh lebih ke fundamental. Fundamental dalam artian ya, tentang-tentang kayak ekonomi, kesehatan. Kemarin kayak wabah-wabah minyak itu benar-benar efeknya itu ke saham banget. Nah, kalau ke kripto, ke forex itu benar-benar efek. Tapi nggak terlalu kayak di saham. Jadi dia tetap pakai technical analysis. Itu menurut gue ya. Gue sering trading tuh kebanyakan pakai technical analysis. Jarang banget pakai fundamental. Ya, kadang jarang trading di saham. Oke? Dari sini kalian udah paham cara-cara step by step-nya. Jadi tetap percaya. Ketika kalian bisa trading mandir itu enak banget guys. Dulu gue kayak kalian. Kayak pengen sinyal aja. Ya, gue males mikir nih. Gue males banget kayak harus. Apa tuh namanya? Harus tahu arah mana. Belajar prosesnya step by step. Tapi ingat. Ketika kita belajar technical analysis itu. Sekali seumur hidup. Dalam sekali seumur hidup nggak akan berubah-ubah. Kalian bisa pakai di mana aja. Aplikasi di mana aja. Ya kan? Itu enak banget. Makanya gue rela berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun tetap gue belajar terus. Nah. Plus minusnya juga ada juga. Ketika kalian nggak ngerti market kan. Kalau kalian cuma ikut sinyal kenaikan. Sinyal-sinyal dari teman-teman kalian. Atau kalian nggak paham. Ketika kalian open posisi ini open posisi buy ya. Kita nggak tahu kalau ternyata. Kita nggak tahu kemampuan dia itu seperti apa dalam membaca arah market. Kita nggak tahu apakah dia open posisi benar-benar atau asal-asalan. Ya kan? Takutnya ketika open posisi nggak sesuai sama kalian. Dia profit kalian nggak. Nah. Itu juga nggak enak. Ketika ada beda waktu. Kadang kita open posisi buy di jam 11.40. Nah. Dia nih. Si A ini nih. Yang kalian ikutin sinyal. Lalu kalian kelewat 1 menit, 2 menit. Nah itu biasanya pengaruh, lumayan berpengaruh perbedaan profit atau enggaknya. Nggak enaknya sinyal kayak gitu. Apalagi kalau sinyal berasal dari luar negeri. Beda jam kan. Kalian ada yang bergadang dan lain-lain. Itu menurut gue ya itu tergantung kalian. Tapi kalau gue nggak main di situ. Kalau enaknya trading mandiri itu enak banget. Pusingnya emang di awal. Ketika kalian belajar memahami informasi candle. Tapi ketika kalian udah bisa. Tinggal kalian pilih aplikasi mana nih yang nyaman untuk di mata. Untuk kalian mainin. Kalau gue begitu. Deponya dan lain-lain. Fiturnya nyaman di mana. Pilihnya itu. Karena tekniknya sama aja. Ilmunya itu-itu aja. Fiturnya yang beda. Tampilnya yang beda. Makanya ketika kalian bisa trading mandiri itu enak. Kalian trading di mana aja. Jam berapapun. Mau malam. Mau sore. Mau pagi. Mau di tempat lagi jalan-jalan. Mau lagi makan. Kalian bisa trading secara mandiri. Enak banget pokoknya ya. Itu sih yang gue arah saat 4 tahun yang lalu. Makanya sekarang Alhamdulillah. Bisa trading mandiri sendiri ya. Meskipun masih untungnya dikit-dikit. Tapi gak apa-apa yang penting jadi bukit. Kita gak usah seraka ya kan. Lumayan ya kan. Jika kita bisa trading. Bisa nyari duit di mana aja. Kapanpun ya. Cuma tinggal klik. Dan kita membaca arah market. Kita profit. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja. Yang bisa gue kasih tau ke kalian. Pokoknya terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.